Intro Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review Pemirsa Kementerian Ketenagakerjaan resmi merilis daftar upah minimum provinsi 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2021 Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tanah air di masa pandemi COVID-19 Intro Kementerian Ketenagakerjaan resmi merilis daftar upah minimum 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2021 Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tanah air serta perlunya pemilihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19 Seperti diketahui Menteri Ketenagakerja Ida Fauzia telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan bagi seluruh gubernur di Indonesia terkait dengan penetapan UMP tahun ini Dimana penerbitan surat edaran ini dilatal belakangi pandemi virus corona yang menampak pada kemampuan perusahaan dan memenuhi hak pekerja terutama dalam hal pembayaran upah Sebelumnya wacana pihak Kemenaker yang mempertimbangkan untuk tidak menaikkan UMP tahun ini sempat memenuhi berbagai respon di kalangan masyarakat Bahkan anggota komite tetap Ketenagakerjaan Kadir menilai keputusan tersebut merupakan langkah tepat saat kondisi ekonomi dalam negeri yang tengah dilanda resesi Di sisi lain, Konferensi Serikat Pekerja seluruh Indonesia justru menolak wacana tersebut Pihaknya menilai, buat tidak adanya kenaikan UMP tahun 2021 akan membuat daya beli masyarakat semakin turun di tengah kesulitan ekonomi Berbagai sumber untuk IDX Jeno Ya Pak Mirza, untuk membahas tema kita kali ini di paruh kedua sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bang Said Iqbal, Presiden KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Selamat pagi Bang Said Selamat pagi, Mas Riki Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Sehat selalu ya Bang Said Amin, kita semua sehat Terkait dengan UMP tahun 2021 untuk 34 provinsi yang sudah dirilis oleh Kemenaker Bang Said Sejauh mana ini menjadi sebuah angka yang win-win solution dari sudut pandang teman-teman pekerja Yang pertama, tentu kita mengapresiasi para gubernur, bupati, wali kota yang telah memutuskan untuk tetap menaikkan upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi di UMK, UMP tidak mengikuti surat edaran yang beberapa waktu lalu dibuatkan oleh Menteri Tenaga Kerja yang meminta kenaikan upah minimum tahun 2021 0% karena para gubernur yang menaikkan UMP dan UMK tersebut memakai dasar pertimbangan peraturan pemerintah atau PP nomor 78 tahun 2015 itu yang benar yaitu menaikkan berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional dimana yang dihitung adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dari mulai September 2019 2019 sampai dengan September 2020 itu yang lazim digunakan selama 5 tahun terakhir ini dengan menggunakan PP nomor 78 tersebut jadi kami apresiasi kenaikan itu sudah benar, tepat, dan cermat tidak mengikuti surat edaran menager surat edaran menager ini sangat mengganggu keharmonisan di tingkat perusahaan karena kalau sampai tidak ada kenaikan upah minimum UMK pasti akan terjadi konflik itu saya sudah mendapat informasi banyak kali jadi langkah ini sudah tepat kalau lah ada gubernur yang tidak menaikan UMK ataupun UMP itu pun bisa dipahami dengan melihat kondisi wilayah, provinsi, kabupaten, kota masing-masing tapi bukan berarti harus tunduk kepada surat edaran menager lebih kepada memang kondisi di provinsi atau kabupaten, kota tersebut tidak memungkinkan untuk mengalami kenaikan dan yang terakhir UNSK, upah minimum sektoral kabupaten, kota tetap akan diperjuangkan oleh kaum buruh untuk tetap mendapatkan kenaikan di tahun 2021 dengan menggunakan PP nomor 78 tahun 2020 baik, sebelum membahas upaya apa yang akan dilakukan oleh teman-teman pekerja untuk memperjuangkan agar tetap terjadi kenaikan upah di tahun 2021 saya ingin ke upaya komunikasi tripartit lah antara pemerintah, pengusaha, dan juga teman-teman pekerja sebelum kemudian UMP ini di 2021 tentu saja ketok palu ini berlaku untuk daerah yang memutuskan untuk menaikan UMP atau UMK-nya atau daerah yang memutuskan untuk tidak menaikan UMP dan juga UMK-nya seperti apa Bang Syed? ya, pertama kami tidak bersimpati ya dengan kementerian penerja kerja termasuk Menager dalam menghadapi persoalan UMK-UMP 2021 ini semua keputusan yang dibuarkan baik surat edaran maupun contoh yang terbaru ini RPP, cana RPP pengupahan sesuai undang-undang cipta kerja tidak berlibatkan sama sekali unsur buruh di dalam pripartit nasional maupun di Dewan Pengupahan Nasional termasuk UMP 2021 ya Bang Syed? betul sekali di Dewan Pengupahan Nasional kalau UMP dan UMK 2021 kan itu KSBI punya satu wakil kemudian SPSI Andigani punya satu wakil dan yang saya dengar saya dengar KSBSI punya satu wakil tidak pernah terlibat dalam pembahasan Dewan Pengupahan Nasional kalau tiga wakil buruh dari lima total lima orang wakil buruh kan itu tidak fair kemudian menyatakan klaim bahwa buruh sudah diribatkan fakta di lapangan tidak pernah diribatkan contoh paling gampang tentang kenaikan upah minimum Kabupaten Kota dan Provinsi tahun 2021 kami tidak mengapresiasi cara kerja Menteri tersebut karena mengabaikan hanya mengabaikan hak-hak buruh hanya mementingkan kepentingan pengusaha makanya Gubernur kan melawan terhadap SE yang dikeluarkan menakar terkait dengan UMP dan UMK 2021 contoh Jawa Tengah Jawa Timur ya kan DKI Jakarta Banten bahkan di Jawa Barat walaupun UMP-nya tidak naik Gubernur Jawa Barat menaikkan seluruh UMP yang direkomendasi dari Bupati Wali Kota Kabupaten Kota itu menunjukkan tidak ada sinergitas tidak ada komunikasi antara pemerintah pusat yang menakar dengan Gubernur dan tidak melibatkan unsur buruh makanya terjadi perlawanan jadi saya berharap si mewakili buruh hentikan retorika menakar ya yang merugikan posisi Presiden Jokowi ketika berbicara tentang persoalan perburuhan yang sesungguhnya tidak melibatkan unsur buruh lebih mementingkan kepentingan pengusaha seperti corong seperti ya saya rasa karena petik corong pengusaha menakar ini baik karena itu kita berharap ke depan bangunlah komunikasi melalui tripartit nasional Dewan Pengumpulan Nasional yang benar-benar jujur ya karena kita ini kan sama-sama menghadapi yang susah pengusaha sangat susah loh dalam COVID-19 ini walaupun mengalami hal yang susah mari kita bangun dengan jujur baik dilihat dari formulasi angka UMP tahun 2021 tentu saja berpulang kepada apa yang Anda tadi sampaikan merasa tidak dilibatkan dalam formulasi UMP 2021 artinya di angka yang sekarang yang terbaru tahun 2021 Anda merasa tidak terwakili kita akan lanjutkan usaha jadah berikut ini bang Syed dan set up di market review saya jadah kami akan segera kembali terima kasih terima kasih bagi Anda yang masih bergabung bersama kami di market review dan masih berbincang bersama Bang Syed Bang Syed seperti yang saya tadi sampaikan kepada Anda jika Anda merasa tidak dilibatkan dalam formulasi UMP tahun 2021 artinya secara formulasi angka untuk UMP 2021 ini Anda merasa tidak terwakili kalau melihat kurat edaran menakar seperti yang saya sebutkan tidak terwakili sama sekali tidak ada dialog tapi kalau ngomong ke teman-teman media kan Ibu Menteri selalu mengatakan ada dialog ya siapa ya kalau ada satu pekerja tertentu yang berafiliasi dengan partai yang berjauh kita bisa paham ya yang diduga ya tapi kalau yang independen sehingga yang independen tidak berafiliasi kemanapun tentu kita tidak bisa menerima kalau dikatakan ada dialog contohnya ya Mas Riki dan Komunik di set kabupaten kota yang sudah memutuskan 2N yang sudah diluarkan tadi rilis oleh Gubernur melalui Menanggar tidak ada sejolak karena ada dialog apa itu di Jakarta di Bekasi Tanggeral Bogor Sidoarjo Mojokerto Pasuruan Batam Mendan semua terbangun di tingkat wilayah Kabupaten Kota dan di tingkat Provinsi semua perikat buruh diribatkan karena tidak ada gejolak nah yang jadi persoalan itu bergejolak ketika surat edaran untuk tidak menaikkan UMK dan UMP 2021 karena tidak melibatkan perikat buruh fakta di lapangan ketika kemudian berunding Dewan Pengupahan di Kabupaten Kota di Provinsi tidak ada gejolak karena melibatkan perikat buruh itu saja ukuran faksanya sekali lagi bila mana semua pihak pengusaha pemerintah maupun buruh dilibatkan dan suasana memang kita bersama-sama COVID-19 menegakkan PHK maka saya tidak percaya sesulit apapun kita akan dapat dikirim boleh atau tidak Bang Syed saya simpulkan walaupun memang keputusan akhirnya tidak ada kenaikan UMP katakanlah di sebuah daerah begitu tapi asalkan dalam prosesnya teman-teman pekerja dilibatkan teman-teman pekerja bisa terima saja tidak saja ada beberapa daerah provinsi kabupaten kota yang tidak naik terutama di daerah-daerah yang non-industri saya ambil contoh misal Jawa Barat yang terdekat UMP-nya kan tidak naik buruh bisa menerima karena ada proses dialog kemudian gubernur Jawa Barat mengapresiasi dialog buruh itu dengan mengatakan bila mana ada hasil rekomendasi dari kabupaten kota di Jawa Barat maka gubernur dengan teman-teman akan menandatangani selama ada proses dialog itu terjadi kan ada masalah sekali lagi lalui dulu prosesnya mekanismenya dengan rasa kejujuran kebersamaan dan tidak merasa mentang-mentang apalagi menjadi corong pengusaha itu yang jadi persoalan bagi kami baik mengenai upaya untuk memperjuangkan agar UMP 2021 tetap naik upayanya apa yang akan dilakukan bang Said ya tentu ini sudah diputuskan kita akan kawal agar bisa dikitabkan di tingkat perusahaan yang kedua memang masih ada PR dan akan kami perjuangkan terus yang namanya upah sektoral kabupaten kota lagi-lagi kementerian tenaga kerja melalui direktur pengumpahan menjawab surat daripada gubernur Jawa Barat yang bertanya apakah UMSK 2021 ini tidak ada kenaikan si direktur pengumpahan mengatakan dari kementerian tenaga kerja tidak ada kenaikan ini pemanting lagi reaktif benar-benar katanya menggunakan undang-undang nomor kita kerja dalam undang-undang kita kerja pasal 191A harusnya dibaca untuk pertama kalinya maka seluruh aturan menggunakan aturan yang lama baca gak itu direktur ini ini ya kementerian tenaga kerja menakur dan jajarannya direkir direkir hanya mencari muka ada petik ada petik kalau itu bukan terpat mencari tidak mencari muka seolah-olah dia bekerja di tengah pandemi corona tanpa mempersimbangkan kepentingan dulu bahwa ini berpihak kepada untuk persisat ekonomi yang lebih baik buatlah aturan-aturan yang cenderung cenderung mempera pengusaha tanpa melihat aturan yang ada nah UMSK 2021 menurut undang-undang cipta terpasal 191A harusnya tetap ada nanti setelah satu tahun mungkin barulah adaikan jugatan buruh di makhluk posisi tidak dikabulkan baru berlaku undang-undang cipta terjadi waktu kita sangat pendek saya kemudian doakan yang terbaik atas komunikasi ataupun mungkin upaya komunikasi antara kemudian pekerja pemerintah dan juga pengusaha agar mendapatkan win-win solution terima kasih saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan baik terima kasih bang Said sampai jumpa ya pemerintah sudah satu jam kami meremani anda dalam program market review semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk anda tetap perbarui informasi anda hanya di IDX channel your trustworthy economic decision capital market channel saya Wiki Adrian sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa